Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatul khair Kayfahalukum Berjumpa lagi anak soleh bersama Ustadzah Isna Nah hari ini Ustadzah Isna akan mengajak anak soleh Untuk membuat playdog Apa saja bahannya Simak video Ustadzah ya Yang pertama anak soleh siapkan tepung terigu Sebanyak 10 sendok Lalu minyak sayur Garam Keluarna Dan air hangat Anak soleh harus hati-hati ya Saat mengeluarkan air hangat Nanti anak soleh bisa dibantu ayah atau bunda Untuk menuang air hangatnya Baik Yang pertama Kita akan takar dulu Tepung terigunya sebanyak Sepuluh sendok Kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan Sepuluh Ini Ustadzah sudah takar sebanyak Sepuluh sendok Sudah Setelah itu Kita siapkan air Kita siapkan air hangatnya Bismillahirrahmanirrahim Secukupnya ya Kira-kira Sepertiga gelas Lalu Tambahkan garam Satu pucuk sendok Selain itu Kita campur dengan Minyak sayur Satu sendok Sebanyak Satu sendok makan Setelah itu Kita aduk-aduk dulu ya Setelah diaduk-aduk Kita pastikan Garamnya Sudah larut Di dalam air Setelah sudah larut Kita masukkan Tepung terigunya Sebanyak Sepuluh sendok Satu Dua Tiga Empat Tambahkan 4 sendok Tepung dulu Kita aduk-aduk Sampai rata Pastikan Tidak Menggumpa Kita tambahkan Sedikit-sedikit Tambahkan lagi Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan terakhir Kita aduk-aduk lagi Sampai Adonannya Kalis Atau Adonannya Siap untuk Dibentuk Adonannya Sudah mulai Kalis Misada Akan uleni Dengan tangan Terakhir Terakhir oke apabila anak soleh mau mengadun di atas meja pastikan mejanya sudah di alasi plastik kita akan adun kita uleni sampai benar-benar kalis atau tidak ada yang lengket sampai betul-betul tidak lengket adonannya apabila masih lengket dengan soleh saya tambahkan dengan minyak sayur padangannya sudah masih sedikit lengket saya tambahkan minyak sayur secukupnya kita uleni lagi adonannya sudah kalis seperti ini ya adonannya sudah tidak menempel di tangan-tangan setelah itu anak soleh setelah adonannya kalis buat seperti ini memanjang di putar-putar buat memanjang lalu kalau sudah adonannya kita bagi tiga karena disini saya punya tiga pewarna usada akan bagi adonannya menjadi tiga bagian nah setelah dibagi menjadi tiga bagian kita akan warnai adonannya yang ini usada akan warnai warna biru warna kuning dan warna merah usada akan pertama yang pertama kita akan warnai warna biru nah mengambil warnanya secukupnya tidak perlu banyak-banyak hanya satu tetes oke satu tetes ya lalu diuleni lagi biar warnanya bisa rata kita uleni lagi warna biru kita kira jadi warna biru atau warna apa ya jadi warna apa ya kita lihat lama-lama adonannya berubah menjadi warna biru ya diuleni alhamdulillah adonannya sudah tercampur jadi warna biru nah untuk membuat atau mewarnai adonan yang lainnya pastikan anak selet angka sudah bersih ya dari pewarna sebelumnya nah usada akan lanjut warnai dengan warna kuning ambil pewarna secukupnya secukupnya lihat perhatikan ambil secukupnya tidak perlu banyak-banyak oke cukupnya saja ya satu tetes lalu diuleni lagi biar warnanya tercampur rata muncul warna kuningnya kita campur terus sampai warnanya rata itu fatolong yang dipecat itu yang di bawah kotak yang di bawah kotak ya oke terima kasih diuleni terus sampai warnanya benar-benar tercampur rata jadi untuk saat menguleni anak selet harus lebih sabar ya karena memang membutuhkan waktu yang lama cara menguleni bisa dengan dilih lingkar seperti usada seperti ini atau diuleni dengan jari seperti ini banyak cara yang bisa dilakukan anak selet agar adonannya bisa tercampur rata ke warnanya sudah selesai yang warna kuning sudah isikan dulu ya biru dan kuningnya selanjutnya warna merah jangan lupa anak selet ada cisi tangan dulu biar warnanya tidak tercampur dengan warna lain yang ketiga usada akan warnai dengan warna merah ini dia kita ambil warnanya secukupnya oke secukupnya ya usada uleni lagi warna merahnya alhamdulillah adonannya usada sudah selesai anak soleh ada warna biru warna kuning dan warna merah nah sekarang pedak ini bisa kita bentuk menjadi apa saja anak soleh yang sukai saya sudah coba mau bentuk jadi donat kita mau coba membeli donat warna merah ini dia donatnya warna ceng ini dia topinya warna kemudian sejumis kemudian